Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Para pendengar sekalian, program vaksin gratis baru dari pemerintah federal diharapkan dapat melindungi ibu hamil dan bayi dari virus pernapasan Sinsisil atau Arasvi yang berpotensi mematikan. Menteri Kesehatan Mark Butler mengatakan program ini dapat mengurangi angka rawat inap akibat penyakit tersebut hingga 90 persen. Brianna Piazza dan T. Mitchell melaporkannya untuk Anda. Pemerintah federal mengumumkan peluncuran vaksin nasional untuk membantu melindungi ibu hamil dan bayi dari virus pernapasan Sinsisil atau Arasvi. Hal ini terjadi karena kasus meningkat sebanyak 37 ribu di seluruh Australia pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun lalu, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar kesehatan dan orang tua seperti Louis Boyd. Spencer yang berusia 7 bulan dirawat di rumah sakit selama 9 hari karena infeksi paru-paru parah setelah ia tertular RSV. He was starting to have breathing difficulties, so we took him to the hospital. On the way to the hospital, he became unresponsive, so we had to call an ambulance. The ambulance took him into the hospital. He had one admission for four days. Then after he got discharged, he was home for not quite a day and then started to deteriorate again, had another ambulance trip and was taken in, put on high flow oxygen, nasogastric tube and IV fluids and spent another five days in there, so it was not a fun time. Tidak ada vaksin RSV gratis yang tersedia untuk Spencer, tetapi itu akan segera berubah untuk anak-anak lain yang mengalami situasi yang sama. Pemerintah berencana untuk menginvestasikan lebih dari 174 juta dolar selama empat tahun untuk membantu memerangi virus tersebut. Vaksin gratis tersebut akan tersedia untuk bayi dan ibu hamil pada trismester ketiga mulai tahun depan. Virus ini adalah virus umum yang biasanya menimbulkan gejala ringan mirip dengan flu dan COVID-19 dan sebagian besar anak akan tertular RSV sebelum berusia dua tahun. Tetapi RSV juga merupakan penyebab utama rawat inap bagi bayi-bayi Australia. Menteri Kesehatan Mark Butler mengatakan pemerintah telah mendengarkan seruan untuk perlindungan dari para orang tua dan para advokat. Jumlah kasus RSV telah melonjak dari 96 ribu pada tahun 2022 menjadi lebih dari 165 ribu sepanjang tahun ini. Presiden Asosiasi Medis Australia, Dr. Daniel McMullen mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan tren yang lebih luas. Meskipun beberapa negara bagian sudah memiliki program RSV mereka sendiri, vaksinasi anak-anak terhadap RSV dapat menghabiskan biaya sekitar 300 dolar. Menteri Kesehatan Mark Butler mengatakan, peluncuran program ini akan membantu memangkas biaya bagi keluarga dan dapat mengurangi rawat inap RSV hingga 90 persen. Direktur Pendiri Yayasan Imunisasi Catherine Huggins menyambut baik program ini sebagai yang terdepan di dunia. RSV adalah salah satu alasan mengapa anak-anak terakhir di sepuluh tahun yang berhospitalisasi setiap tahun. Dan penerbangan hari ini akan menjadi penyelamatan besar kepada banyak keluarga di seluruh dunia. Program ini mungkin memperkenalkan 10,000 hospitalisasi setiap tahun. Itu adalah 10,000 keluarga yang tidak perlu menunggu dan tunggu semasa anak-anak terlalu berat di dalam hospital. Kita telah menyebutkan kepada semua Australia untuk menunjukkan RSV dan kami terima kasih kerajaan untuk mendengar dan bergerak. Virus ini juga mempengaruhi warga Australia yang berusia di atas 50 tahun. Tetapi mereka tidak akan dimasukkan dalam program vaksin nasional gratis. Pakat Kesehatan mendesak kelompok yang beresiko untuk berbicara dengan dokter umum mereka tentang vaksin. Kesempatan penting bagi orang tua seperti Louis Boyd. Saya sangat gembira bahwa ini akan terdapat nasional dan tidak ada keluarga lain harus melalui apa yang kami melalui. Karena itu tidak menyenangkan. Demikianlah laporan yang disusun oleh Briana Piazza dan T. Mitchell untuk SBS News dan dibawakan oleh Bilail Abimanyu untuk SBS Bahasa Indonesia. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!